Kepala SMK Negeri Satu Tanjung Peminjam laptop siswa untuk kegiatan UNBK membuat pihak sekolah harus menanggung resiko besar seperti mengganti jika terjadi kerusakan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, laptop yang ada di sekolah selama kita pinjam untuk pelaksanaan UNBK itu akan kita ganti secara sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab sekolah. Saat ini SMK Negeri Satu menampung 2.002 siswa dengan siswa kelas 12 sebanyak 612 siswa. Sedangkan ketersediaan komputer dan laptop yang siap pakai di sekolah ini hanya 40 unit. Pihak sekolah setidaknya memerlukan 240 unit komputer dan laptop untuk menghadapi UNBK tahun depan agar tak lagi memenjam milik siswa. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Bidang Pendidikan Yazidi Fauzi mengatakan pihaknya akan berusaha memperjuangkan kelengkapan fasilitas sekolah, terutama kurangnya laptop dalam menunjang pelaksanaan UNBK. Kemudian bisa dijadikan contoh yang ada di 13 kompeten kota, ini menjadi acuan kami. Kedepannya apa yang menjadi harapan dari kepala sekolah daripada SMK yang tersatu tanjung kompeten kemarau seperti keperanian komputer, laptop dan lain-lain untuk mengenai kebutuhan ujian nasional memperjuangkan komputer. Memang melatihkan ada kejadian yang tidak terbuka seperti pencurian dan lain-lain. Yazidi menambahkan pihaknya akan mengajukan anggaran pengadaan laptop di APBD Perubahan 2018 yang rencananya dirumuskan Oktober mendata.